Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali kita di kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita akan senantiasa mengkisahkan kisah-kisah Dari orang-orang terdahulu Orang-orang yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasalam Dan pemirsa di kesempatan kali ini Kita akan kembali menceritakan tentang Sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasalam Yang memiliki kisah yang tak terupakan Yaitu ada seorang laki-laki mantan buddha Yang bernama Abu Bakroh Nah, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakroh Ingat, Abu Bakroh Bukan Abu Bakar Beda nih orangnya nih pemirsa Nah, kalau Abu Bakar itu sahabat rasulullah yang mulia Yang senantiasa mendampingi beliau Yang memani beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah Nah, Abu Bakroh ini beda nih pemirsa Nah, cerita tentang Abu Bakroh ini Memiliki kunyah Yang dipanggil dengan Abu Bakroh ini Memiliki keunikan Memiliki cerita Memiliki cerita yang Diabadikan oleh Tinta emas oleh para sejarawan Jadi Abu Bakroh Asakofi ini pemirsa Indrahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita kenal sekarang ini Adalah seorang sosok sahabat Yang banyak menghapal hadis Nabi Sallallahu alaihi wasalam Sepak terjangnya dalam dunia Islam itu sangat luar biasa Jadi kita akan kembali ke sejarah Bagaimana proses keislaman Dan bagaimana Seorang Abu Bakroh ini Dijuluki dengan Abu Bakroh Karena kalau kita lihat Bakroh itu artinya Pemirsa Indrahmati Allah subhanahu wa ta'ala Adalah tali sumur Jadi kerean sumur itu Ada talinya itu namanya Bakroh Nah, jadi Kenapa kok bisa dinamakan Abu Bakroh Nah, kisahnya nih pemirsa Indrahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu dimulai ketika perang Hunain Perang Hunain ini pemirsa Indrahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada lanjutan dari Fathul Makkah Bisa tahu bahwa sana Nabi Sallallahu alaihi wasalam Ketika menaklukkan kota Makkah itu Membawa pasukan sebesar 10 ribu pasukan Orang kapir Kocar-kacir Ketakutan Lari sana sini Dan Mereka banyak yang masuk Islam ketika Fathul Makkah nih pemirsa Nah Alhasil pemirsa Indrahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa kobila-kobila yang membuat Apa ya Perlawanan ketika itu Yang diluar dari Mekah Atau orang Mekah yang melarikan diri dan Mencari apa namanya ya Perlindungan gitu pemirsa Nah, diantaranya pemirsa Ada seorang Kumpulan dari Bani Sakit Ya, dan juga Bani-bani yang lainnya Itu membuat Pasukan yang cukup besar pemirsa Nah, mendengar Hal tersebut pemirsa Nabi Sallallahu alaihi wa sallam pun Ya Mengambil ijtihad Untuk Ya Memerangi mereka Tapi sebelumnya Nabi mengutus dulu Salah seorang sahabat Untuk memastikan Bener enggak Ada terjadi Mau Menyerang kaum muslimin Yang ketiga itu ada di Mekah Ternyata bener pemirsa Ya Ternyata bener Ada memang Setelah dicek Ternyata bener Ada Bani Sakif Ya Itu lagi Menyiapkan pasukan Yang jumlahnya cukup besar Ya Dalam sejarah katanya Sampai 24 ribu Pasukan Sementara kaum muslimin Yang datang itu Hanya sekitar 10 ribu pasukan Ditambah lagi Ada orang-orang Yang baru masuk Islam Jadi kurang lebih Ada 12 ribu pasukan Dan 12 ribu pasukan ini adalah Pasukan terbesar Yang pernah ada Yang pernah dikumpuli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Makanya Orang-orang itu Pede banget ini Pasukan mana yang berani Lawan kita Kalau kau muslimin Ya sebagian kau muslimin Padahal Nabi ini udah dapet Wanti-wanti dari Allah Dapet bocoran dari Allah Ini Bahwasannya di perang Hunain nanti ini Enggak seindah Apa ya Enggak Seindah yang dibayangkan Banyak jatuh korban Di perang Hunain Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terus Memanjatkan doa Agar kiranya Allah bisa melindungi Kaum Kaum muslimin Nah Jadi pemirsa yang Rahmati Allah Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berangkat Menuju ke Sebuah Lembah Yaitu lembah Hunain Nah Ternyata Disitu Orang-orang Kafir Telah bersekongkol Yang Disitu terdapat Bani Sakif Yang telah Membuat Apa namanya Aliansi Dengan pasukan yang Cukup besar Memirsa Dan mereka ini Memiliki beberapa Kelebihan Dan memiliki beberapa Strategi untuk Mengalahkan Pasukan kaum muslimin Di antaranya Yaitu dengan orasi Woi Kalian jangan takut Sama orang-orang Islam Kalian jangan pernah takut Sama si Muhammad Katanya Karena Muhammad Belum pernah ngerasai perang Yang sesungguhnya Mereka hanya perang Melawan tentara-tentara sedikit Kali ini Kita memiliki pasukan Yang banyak Kita pasti menang Orang semangat Ya juga Berapa sih pasukan Muhammad 12.000 Hah Kecil Kemudian Pak Mirza Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam perang Hunain ini Juga mereka memiliki Strategi Strateginya adalah Membawa Anak-anak Ya Dan juga Wanita-wanita mereka Bawa Wah Jadi Harapannya apa Supaya para lelakinya ini Perangnya lebih semangat Kenapa Kalau kalah itu anaknya Itu istrinya Hilang itu Jadi gonima semua itu Jadi Mau Nggak mau Sampai mati-matian Mereka harus perang Jadi Strategi yang berikutnya Wah Banyak strateginya nih orang itu Kemudian Mereka Membawa Onta-onta Yang banyaknya Masya Allah Kemudian Wanita-wanita mereka Ditengkrenkan Di atas Ontanya Dan ditaruh Di barisan paling belakang Ya Dan dikerukupi Biar nggak nampak Itu laki atau perempuan Dari Kejauhan nampak Uh Pasukannya Banyak kali Ternyata Sudah di Oplos Sudah dicampur Sama Bocah-bocah Sama perempuan-perempuan Nah Jadi untuk Hanya sekadar Nakut-nakuti Kau muslimin Ini pemirsa Dan Ya Salah satu Strateginya juga Mereka Harus Menghancurkan Apa namanya Sarong pedangnya Jadi pedang yang Udah terbuka itu Nggak bisa masuk kembali Nah Kemudian Baru strategi yang terakhir Mereka menguasai Lapangan Karena mereka Sampai duluan Di Hunain Jadi mereka Oh ini cocok nih Ini cocok Ini cocok Ini cocok Jadi menyebarkan pasukan terus Alhasil pemirsa Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kaum muslimin Nyampe Ketika itu Dengan membawa 12 pasukan bersama Nabi Salah Allah Halai wassalam Ya Ternyata Pemirsa Ketika sampai di lembah Dari atas Kaum muslimin Dihujani panah Dari kanan dan kiri Dihujani panah Pemirsa Ya kocar-kacir Kaum muslimin Sampai Nabi Salah Allah Halai wassalam Itu pun terpisah Dari para rombongan Rombongan Jadi Nabi Dalam cerita itu Hanya terpisah Dan Hanya Yang dilindungi Atau yang melindungi Nabi itu Ada sekitar 80 orang aja Allahu akbar Nah Jadi bagaimanakah Kisah berikutnya Dalam perang Hunain ini Insya Allah akan kita ceritakan Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Ya tetap bersama kami Di kisah telah Oke pemirsa Kita kembali lagi ya Di kisah telah Dan kita masih menceritakan Tadi perang Hunain Ya ini awal Masuk Islamnya Abu Bakroh Ya Jadi kita lanjutkan kembali Pemirsa Tadi kisahnya tadi Kaum Muslimin Telah diserang oleh Bani Sakif Yang beraliansi Dengan Bani-bani yang lainnya Sehingga mencapai Pasukannya Sampai puluhan ribu pasukan Untuk melawan kaum Muslimin Yang jumlahnya ketika itu Hanya sekitar 12 ribu pasukan Jadi ketika itu Kaum Muslimin Sudah kocar-kacir Karena kena serangan udara Dari Atas-atas bukit Di atas lembah Jadi sampai Rasul itu Sampai terpisah Dengan rombongan besar Alhasil Nabi pun menunjukkan Keberaniannya Dengan mengendarai Bigolnya Dia mematuk Bigolnya Kemudian Dia memanggil Semua orang-orang Ketika itu Orang ansor Orang-orang yang telah Berada Ikut perjanjian Di lembah ini Dipanggilnya semua Hingga akhirnya Mereka ngumpul kembali Kemudian Nabi S.A.W. Dan rewet Mengambil depu Ada yang mengatakan Mengambil sebuah kerikil Kemudian Melemparkannya Ke orang-orang kafir Ketika itu Pemirsa Sehingga mata mereka Kayak keculek Itu gak bisa ngelihat Dan habis di babat Boncrot Semua orang itu Pemirsa Makanya Ketika peperangan tersebut Berkecamuk Makin lama Makin lama Makin keok Nampak kekalahan Dari orang-orang kafir Ketika itu Makanya mereka Kocar-kacir Ada yang lari ke sono Ke semari Ke muuh Nyebar Pemirsa Makanya dikecer Nama ke muslimin Dan yang paling Sengit itu adalah Orang-orang yang lari Ke to'if Jadi ada namanya Perang to'if disitu Jadi ada Di daerah to'if itu Ada benteng Pemirsa Ada benteng Milik Salah seorang Yang bernama Malik Kalau saya gak salah Kemudian Mereka masuk Dalam benteng tersebut Jadi kalau muslimin Ketika itu Ngepung Pemirsa Wah dikepung Jadi Sampai Asal mau dekat Kena hujan panah Jadi Nabi S.A.W. Akhirnya mengeluarkan Alat-alat canggih Dalam peperangan Sebelum-sebelum Belum pernah Ya Yaitu Alat plontar Apa namanya Manjani Atau apa namanya Yang alat plontar Taruh batu Kerek Tarik Tiga Dua Satu Lempar Mencolot Batunya Buang Kena dinding Kena dinding jebol Kalau kena Kesona rumah-rumahan Ya meledak Karena batunya Dikasih api Tapi gak jebol-jebol Dalam riwayat Dikatakan sampai Belasan hari Ada yang mengatakan Sampai puluhan hari Dalam riwayat Jadi kaum muslimin Banyak itu Menyebarkan Apa ya Sampai Duri-duri Itu pun disebarkan Oleh kaum muslimin Ya Jadi alhasil Karena sudah Beberapa hari Tidak bisa menaklukkan To'if ketika itu Memirsa Benteng To'if Akhirnya Nabi S.A.W. pun Ya Bersabda kepada Orang-orang yang Dalam benteng Hei Siapa yang keluar Dari benteng Ya baik itu Budak Maka akan Kumerdekakan Jadi ada Beberapa puluh orang Yang keluar Di antaranya Abu Bakroh Memirsa Wah Abu Bakroh Abu Bakroh Pada saat itu Adalah seorang Buddha Jadi ketika Ini Diberikan kesempatan Untuk dia Dimerdekakan Maka dia Cari gimana Caranya aku bisa keluar Dari benteng ini Cari Yang ada Tali sumur Memirsa Makanya diambil Tali sumur tersebut Diambil Tali sumur Kereknya Ngoncal Menek dia Manjat Kemudian turun dia Kemudian dia Menjumpai Nabi S.A.W. Aku Fulan bin Fulan Aku seorang Buddha Aku telah Keluar dari Benteng Orang Taif Maka Merdekakanlah aku Selamatkanlah aku Wahai Nabi S.A.W. Akhirnya Rasul pun Memerdekakan Ya kau telah merdeka Kau telah dimerdekakan Oleh Allah dan Rasulnya Merdeka dia Makanya Dengan tali sumur Tadi itu Bermirsa Itu gak asing Bagi Abu Bakroh Makanya dia dijuluki Sebagai Abu Bakroh Nah Kenapa? Karena tadi Dia yang Naik Nyelamatkan diri Melalui sumur Tersebut Dan ya Ikut ya Akhirnya Masuk Islam ketika itu Dan ikut dalam Barisan kaum muslimin Ya untuk Ya memerangi Orang-orang Taif Sampai akhirnya Nabi Wah Udah gini aja Hancurkan itu Ladang-ladang anggur mereka itu Banyak itu Babat semua Habiskan Jadi Nabi Orang itu Semangat nih sahabat Oh ladang anggur Hancurkan aja nih Suruh Nabi Bio Bio Orang yang dalam Benteng Taif Waduh hancur kita ini Hancur kebun kita ini Kalau dibiarin terus Habis Kalau sempat dibiarin Akhirnya pemirsa Datanglah Ya satu-satu utusan Negosiasi Wahai Muhammad Janganlah kau hancurkan Nanti habis Apakah kami semua Jangan pakai Cara yang lain aja Gitu lah Negosiasi Akhirnya Nabi Memang hatinya lembut ini Mudah dinegosiasi Sama penjahatnya pun Sama banditnya pun Nabi pun masih baik Ya udahlah Kalau gitu Eh kau muslimin Stop Jangan hancurkan kembali Ya kebun-kebun Anggur mereka Masya Allah Amirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya sampai beberapa hari Ditunggui Ini gak jebol-jebol juga Kau muslimin Banyak punya ide Gini gak jebol juga Benteng toif Hingga akhirnya Nabi SAW Mengatakan Ya Kepada Balai tentaranya Oke Kau muslimin Besok kita pulang Kau muslimin bertanya-tanya Eh Rasulullah Udah Berhari-hari kita disini Rasulullah Udah ngepung ini Kenapa gak Kita serang aja Rasulullah Sabar dulu Rasulullah Nah Rasulullah itu Sebelumnya udah minta pendapat Dari salah seorang sahabat Wah sahabatku Gimana menurutmu dengan Pengepungan ini Maka mereka mengatakan Atau salah satu sahabat tadi mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya mereka itu Seperti rubah Yang ada di dalam lubang Ya Rubah di dalam lubang Kalau kita tungguin Yang mereka gak berbahaya Kalau tinggal pun gak berbahaya Gak ngapa-ngapain Jadi kita serang Maka Nabi SAW mengatakan Kalau gitu besok kita pulang Kata Nabi Kemudian Ya Rasulullah Jangan lagi itu Rasulullah Gimana nih Rasulullah Udah berhari-hari nih Kita Apaan ya Rasulullah Udah kita kepung Maka Nabi mengatakan Yaudah kalau gitu Kamu serang gak sekarang Wah kira Bener Rasulullah Bener Diserang Suang Maju orang Islam Ketika itu Pas masuk Rupanya Balik lagi Rasulullah Bentar kita Mbonjok Rasulullah Alah kita Rasulullah Gak bisa jebuli Rasulullah Yaudah Kalau gitu besok Kita pulang aja Yaudah Akhirnya kaum muslimnya Semuanya jadi seneng Nah Gitulah Pemirsa Indramatullah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Momen tersebut Menjadi Keislaman Ataupun Menyelamatkan Sosok Abu Bakroh Dalam Kecepitnya Di dalam Benteng Taif Yang telah Dikepungkol muslimin Akhirnya dia Membranikan diri Untuk keluar Menggunakan tali sumur Kemudian dia Berbaik kepada Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dia masuk Islam Nah Insya Allah nanti Setelah ini kita akan Ceritakan kembali Bagaimana saya perpercang Kesolehan dari Seorang Abu Bakroh Jangan kemana-mana Di kisah Tuhan Oke pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih Menceritakan Tentang kisah Abu Bakroh Tadi sudah kita ceritakan Bagaimana keislaman Abu Bakroh Tidak lepas dari Sejarah Perang Hunain Yang diikuti Dengan Perang Taif Ketika itu Dan Abu Bakroh Menyelamatkan diri Dari kepungan Kauh muslimin Dan bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dan akhirnya Dia masuk Islam Dan pemirsa yang Rahmatullah s.w.t Abu Bakroh Menjadi salah seorang Sahabat yang sangat mulia Dimana dia banyak Menghapal hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ya Dan Dia termasuk adalah Seorang yang pencinta Ya Sayang akan Sosok keluarga Hal ini terbukti Ketika salah satu Istri Abu Bakroh Meninggal dunia Ya Kemudian ketika itu Abu Bakroh Ingin menyolati Tapi Para keluarga Dari istrinya Tadi menghalang-halang Jangan 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 katanya Jangan gue yang nyolati Kemudian Abu Bakroh Mengatakan Aku yang lebih berhak Untuk menyolati Istriku Kemudian para sahabat Yang lain pun mengatakan Ya Dia lebih berhak Ya ketimbang Orang lain Kemudian Akhirnya Dia diperintahkan Diberolehkan Untuk menyolatkan Istrinya Masya Allah Ini saking cintanya Sama istrinya Subhanallah Kemudian Ketika sampai Ke liang kubur Ya Maka Abu Bakroh Ketika itu Ingin masuk Ke dalam liang kubur Untuk Mengantarkan Jenazah istrinya Untuk terakhir kalinya Kemirsa Kemudian apa yang terjadi Dia dihalang-halangi Oleh keluarga istrinya Kembali Jangan kau dekati dia Jangan kau dekati dia Nggak layak kau masuk Ke dalam liang lahatnya Kamilah lebih layak Di Apa namanya Di sikut-sikut Dikasih-kasih Akhirnya Sampai Abu Bakroh Sangki Sedihnya dia Dia pun jatuh Pengsan Sampai pengsan Memirsa Dibawa pulang Sama keluarganya Ya Kemudian Anaknya nangis-nangis Yang ada di seguling Anaknya banyak Abu Bakroh Ada dua puluhan anak Banyak Putra dan putrinya Banyak kan Anak sampai berapa Dua Tiga Empat Lima Jangan bangga Abu Bakroh Dua puluhan Dalam sejarah dikatakan anaknya Jadi pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Apa yang terjadi Ketika Abu Bakroh Siuman Dimana aku Wih Bapak Wih Tangis Nangis pemirsa yang Rahmatya Allah Anak-anaknya pada nangis Semua melihat kondisi Abu Bakroh Yang ketika itu Sedang Ya Bersedih Karena ditinggal Salah satu istrinya Kemudian Wahai anak-anakku Kata Abu Bakroh Jangan kalian menangis Ya Karena sesungguhnya aku Ya Aku lebih senang Kalau nyawaku itu Melayang Kalau nyawaku itu Dicabut Kenapa? Karena aku khawatir Aku akan melewati Sebuah masa Ya Dimana Di masa tersebut Aku tidak bisa melaksanakan Amal ma'ruf Nahi mungkar Aku takut disitu Ui baik Aku mati Pemirsa yang Rahmatya Allah Lihat Sosok hati Dari seorang Abu Bakroh Girohnya Untuk mengamalkan Amal ma'ruf Nahi mungkar Ini Pemirsa yang Rahmatya Allah Sangat luar biasa Makanya dia khawatir Kalau hidup Dia umurnya panjang Dia melalui masa Nanti ada masa Ketika Amal ma'ruf Nahi mungkar Udah gak bisa Ditegakkan lagi Itu dia takut Dia melewati Kehidupan Seperti itu Subhanallah Di balik kesedihannya Ya istrinya Telah meninggal dunia Masya Allah Nah Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Ada juga yang Mengatakan ya Bahwasannya Tengok itu Abu Bakroh Iri sama kita-kita Yang dapat dunia ini Ada yang mengatakan begitu Kemudian apa Kata Abu Bakroh Aku tidak pernah Iri dengan orang-orang Yang telah mendapatkan dunia Buat apa aku iri Uang anakku sendiri Salah satunya Jadi ahli Dalam sebuah keperangan Anakku yang satunya lagi Jadi pegawai Di Apa Baytulmal Anakku satu lagi Ya kalian angkat juga Jadi seorang pejabat juga Jadi buat apa Aku iri sama kalian Yang punya dunia Atau anak-anakku juga Kalian angkat Jadi seorang pejabat-pejabat semua Masya Allah Abu Bakroh Mengajarkan kepada kita Kita tidak boleh iri terhadap orang Yang punya Mendapatkan dunia Gak perlu Akhirat Selama-lamanya Masya Allah Nah Di akhir hayat Abu Bakroh Ya Pak Mirza Ada yang mengatakan Di tahun 50 Hijriah Ada juga yang mengatakan Tahun 51 Hijriah Abu Bakroh meninggal dunia Ya Wallahu alam Tapi yang pasti Abu Bakroh itu meninggal Ya menurut sejarah Itu di zamannya Muawiyah bin Nabi Sofiyan Mirza Wallahu alam bisoaf Dan Sebelum kematiannya Anaknya itu pada Heboh Untuk apa Untuk menyarikan dokter Pak Pak boleh kaya dokter Sini hebat Pak Dokter iki hebat Pak Dokter iki Kemudian apa kata Abu Bakroh Enggak anak Jangan bawakan dokter sama aku Jangan 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 Aku gak mau ada dokter Datang kesini Sampai segitunya Sampai ketika memang Udah mulai sesak-sesak nafas Oh ini kayaknya aku Udah mau dipanggil Aku udah mau lewat nih Maka ketika itu Abu Bakroh pun mengatakan Eh anak-anakku Panggil dokter-dokter yang Kata kalian itu hebat-hebat Coba Tahan nyawaku Supaya gak keluar Kalau bisa Itu bukan karena Abu Bakroh takut mati Enggak Dia hanya Mengajarkan kepada Anak-anaknya Sehebat apapun dokter Sehebat apapun Seorang tabib Kalau memang Malaikat maut udah mampir Mau nyabut nyawa Gak akan bisa Mereka menahan Malaikat maut Mereka tak akan bisa Menahan Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Kisah Dari seorang Abu Bakroh As-Sakofi Luar biasa Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Allah muliakan Orang-orang Yang masuk Dalam agama Islam Allah muliakan Orang-orang yang Soleh Allah muliakan Orang-orang yang Senantiasa Taat Kemudian Dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaih wasallam Terbukti Abu Bakroh Dia menyelamatkan dirinya Dari kepungan Kaum muslimin Ketika itu Dengan memanjat Tembok ta'ib Dan keluar dari Tembok ta'ib Untuk menjumpai Nabi Sallallahu Alaih wasallam Dan dia masuk Islam Ketika itu Bukan karena ketakutan Bukan karena apa Karena disitu adalah Sebuah kesempatan Untuk memperbaiki Hidupnya Masya Allah Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sampai disini Perjumpaan kita Semoga bermanfaat Dari kisah Abu Bakroh ini Dan Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Kita tutup dengan Subhanakallah Mabihamdika Asyadu'ala ilah ilah anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih suatu